Bang saya akan coba sapa langsung untuk yang pertama kepada abang kita Profesor Dr. Egy Sudhana SHMSI Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Terima kasih Mas Lamat Sugianto yang dimuliakan Allah Gimana kabarnya hari ini bang? Alhamdulillah Atas izin Allah diberi nikmat sehat Bang langsung aja to the point bang Seperti apa abang melihat kasus penangkapan Munarman ini Sebagai satu bagian dari kasus terduga terorisme Yang kalau kita bicara soal terorisme Tentu konteksnya adalah sebagai bagian dari persoalan extraordinary crime Yang banyak menimbulkan pertanyaan Seperti apa sebetulnya equality before the lawnya Kalau dibandingkan extraordinary crime yang lain Seperti misalnya korupsi Silahkan bang diberikan pengantar perspektifnya bang Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Dalam perspektif hukum Kita Melihat secara Faktual Yaitu Ciri khas hukum pidana Adalah Antara lain Berdasar kepada Azaz legalitas Yaitu Pasal 1 Ayat 1 Kahu AP Yang menyatakan Tidak dapat seseorang dipidana Bila tidak ada hukum yang mengaturnya Itu poin penting dulu Sebagai keilmuan dari Kajian Hukum Pidana ini Berdasarkan Azaz legalitas tersebut Apa yang Dilihat oleh kita semua Kita dengar juga informasinya Yang berkait dengan Sahabat saya Monarman SH Yang sebagai rekan advokat juga Jadi ini bagian dari Solidaritas advokat Kepadanya Dari saya Yang Seniornya dia juga Tapi Pendekatannya tetap objektif Tidak boleh Kita walaupun sodara Walaupun bapak kita sekalipun Ibu kita Tapi dalam perspektif hukum Yang berkait dengan nilai-nilai Islam Kita tidak boleh nepotisme Harus Keilmuannya objektif Tidak boleh subjektif Atau berpihak Tidak boleh Jadi jangan nanti Analisis saya Oh mentang-mentang temannya Sahabatnya Seniornya Enggak Enggak ada Saya objektif Kalau enggak objektif Mas Lama Boleh potong Wah kok abang enggak objektif Gitu loh Supaya Webinar kita ini Yang antum melakukan Kredibilitasnya itu Bukan Hoak Bukan Ece-ece Bukan Enggak ada Keilmuannya Gitu Nah secara Objektif Apa yang kita lihat Dari Sodara Menerman Itu Kalau saya keliru Diluruskan Menurut berita yang saya baca Saya perhatikan Itu kejadian 2015 Ya apa tidak Ya apa tidak Halo Halo Tidak nyamuk Mas Slamet Halo 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 Iya bang Monitor Saya mau Saya mau konfirmasi Itu kejadiannya Yang dimaksudkan 2015 2015 bukan Yang Munarman Yang Bayat Isis Iya Kan mulai dari situ Yang dianggapnya Betul Kurang tahu bang Kurang tahu persisnya Kalau kurang tahu Itu data yang Saya baca Yang saya lihat Jadi Karena Dianggap Ikut Bayat Atau Menyaksikan Bayat Atau Hadir Di tempat Bayat Itu Maka Itu yang menjadi Sangkaannya Gitu loh Tahun 2015 Nah Pertanyaan Seriusnya Berdasarkan Ajax Legalitas Ya Kan Seseorang Gak bisa Dipidana Kalau gak ada Hukum Yang mengaturnya Hukum Yang mengaturnya Itu Yang mana Kok Bisa Tahun Yang sudah Lampau 2015 Tiba-tiba Bisa Ditangkap Setelah 6 tahun Kemudian Sekarang ini 2000 2021 Itu gak ada Hukum yang mengaturnya Itu gak ada Keterkaitan Karena Logika Sistematisnya Ini teori saya kan Os Jubedil Ya Os Jubedil itu Objektif Sistematis Toleran Jujur Bener adil Ini Mekanisme Berfikir Yang Kiranya bisa Membedah Segala Apa Hasilnya Pasti Baik Jadi Objektifitasnya Kita lihat Ini rentang Waktunya 2015 Sudah lama Kemudian 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 Sistematisnya Dalam Konteks Hukum Bidana Gak ada Hukum yang Hatur Kasus yang Udah lama Tiba-tiba Bisa Diproses Tampak Ada Penyelidikan Sebelumnya Dan lain sebagainya Kumpidana Karena pada Pada Waktu itu Memang Ada Satu Situasi Yang Tindak Pidana Tadi Nah Pertanyaannya Buat Harman Pada Saat Kejadian 2015 Kaitannya Dengan Bayat Kepada ISIS Itu Dan itu pun Dia cuma Menyaksikan Saja Atau Hadir Disitu Itu Gak ada Proses Buat Dia Pada 2015 Itu Gak ada Berarti Problem seriusnya Apa Minimal Ada Dua Ini Bin Kecolongan Apa Kok Informasinya Gak ada Gitu 2015 Kemana Itu Komen Tewak Wajah Orang 2015 Gak ada Apa Munarman Sehat Sehat Aja Gak pernah Dipersoalin Urusan Kaitan Dengan Teroris Yang Keduanya Maka Karena Tidak ada File Tidak ada File Dalam Arti Tidak ada Tindakan Pada Waktu 2015 Maka Munarman Clear Gak bisa Dituduhkan Kesembarangannya Sekarang ini Maka Dua Pertanyaan Itu Mestinya Dijawab Pada Polisi Kenapa Gak 2015 Ditewak Cek Sundama Ditangkep Kenapa Baru 6 tahun Kemudian Sekarang 2021 Situasinya Juga Lagi Situasi Yang Seperti Ini Jadi Itu Satu Poin Penting Dalam Kita Menganalisis Kasus Jadi Objektif Bukan Ikut-ikutan Yang Yang Kedua Dalam Perspektif Analisis Berikutnya Adalah Jenis Informasi Yang Sampai Kepada Pihak Polisi Yang Sekarang Langsung Bertindak Itu Jenis Informasinya Kan Ada Kelas A Kelas B Kelas C Ini Kelas Apa Siapa Yang Memberikan Informasi Ini Siapa Kalau Tidak Jelas Apalagi Tadi Berkaitan Dengan Dimensi Waktu Yang Sudah Lama Ini Berakibat Sebagai Satu Bias Informasi Dan Ini Bisa Menjadi Sekedar Karangan Karangan Gitu Nah Karangan Karangan Atau Hal Hal Yang Sifatnya Untuk Justifikasi Saja Sebagai Satu Kajian Yang Kita Harus Bahas Sekarang Adalah Benar Nggak Informasinya Ini Kok Begini Si Gitu Kalau Benar Informasinya Kenapa Nggak 2015 Waktu Itu Kembali Lagi Kesitu Yang Ketiga Adanya Ditemukan Barang Bukti Berupa Bubuk Tapi Banyak Di medsos Bubuk Yang dimaksud Itu Katanya Buat Pembersi WC Wah Itu Perlu Dikonfirmasi Lagi Sangat Berbahaya Sekali Orang Serbuk Untuk Pembersi WC Dijadikan Katanya Buat Bahan Baku Bom Nah Itu Perlu Diteliti Secara Seksama Nggak Bisa Artinya Dengan Kata Lain Tidak Bisa Serta Merta Dengan Prosedur Yang Seperti Kita Lihat Dilakukan Densus Karena Indonesia Punya Kerangka Hukum Besarnya Untuk Tindak Pidana Ini Namanya Kahu AP Kitab Undang Undang Hukum Pidana Ada Lagi Kuhab Kitab Undang Undang Hukum Acara Acara Pidana Ini Harus Bagaimana Dengan Undang Undang Terorisme Pak Nah Kalau Undang Terorisme Bisa Mereka Berasakan Leg Spesialis Derogat Leg Generalis Bisa Pakai Azaz itu Tetapi Jangan lupa Di undang-undang Itu Juga Tidak Menyarankan Langsung Penangkapan Begitu Gak Boleh Lepas dari Keterkaitan Dengan Kuhab Gak Boleh Tetap Harus Keterkaitan Dengan Kuhab Karena Hukum itu Kan Punya Hirarki Hukum itu Punya Hirarki Gak Bisa Enggak Pancasila Undang-undang Saran 45 TAP MPR Baru Undang-undang Organik Nah Antara Undang-undang Organik Ada Azaznya Masing-masing Tadi Yang Berkait Dengan Derajat Kepentingannya Dimana Diletaknya Gitu Maka Di dalam Kontek Bahasa Hukumnya Tidak Bisa Tindakan Soenang-lenang Begitu Tidak Bisa Kenapa Karena Berkait Dengan Subjek Hukumnya Si Munarman Ini Tidak Ada Track Record Dia Teroris Tidak 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 Tempat Cost Dilihat Ini Diintai Ini Kayak Dulu Juga Yang Dari Malaysia Nurdin M Top Itu Dipanto Itu Tidak Tidak Ada Sama Munarman Dia Jelas Clear Sebagai Lawyer Dia Jelas Clear Sebagai Orang Yang Punya identitas dan tidak ada track record teroris mantan ketua YLBHI ya? iya yayasan lembaga bantuan hukum YLBHI yang turunannya dari Bang Buyong dulu ya kan? almarhum yang kita hormati itu jadi tidak bisa undang-undang teroris yang anda maksud, enggak ada undang di pasal mana yang bisa menangkap gitu juga coba tunjukkan pasal berapa enggak ada sepengetahuan saya enggak ada begitu-begitu karena tadi kembali jangan lupa ajas legalitas KUAP pasal 1 S1 nah kalau enggak ada hukum yang mengaturnya kenapa itu dilakukan gitu loh nah ini yang dimaksud dengan sewenang-wenang gitu jelas? ya saya kira amat sangat jelas dari tiga analisis saya ini ini satu kondisional objektifnya sebenarnya bukan peristiwa hukum tapi ini peristiwa politik nah kalau peristiwa politik kan multitapsir motifnya apanya udah lah itu bukan wilayah saya saya enggak mau terjebak di situ cuma saya melihat dari dimensi hukum tiga persoalan penting tadi yaitu dimensi waktu dimensi TKP-nya itu dan informasinya itu amat sangat enggak bisa dipertanggungjawabkan secara intelektual kecuali Munarman ini memang sudah terdeteksi sejak awal dia ini teroris dia kan bukan dia jelas kok diorganisasinya jelas sebagai sekjen atau sekum dia fungsi kerjanya jelas advokat ada kantornya saya sendiri pernah berbeda pendapat dengan Munarman dalam soal klien ya enggak apa-apa namanya profesi tapi dalam pengertian sekarang langsung main dituduh ditangkap apalagi mau pakai sendal aja enggak bisa gitu digeret-geret ditutup matanya itu petunjuk dari mana itu tentang tentang kemungkinan perluasan nomenklatur dari terorisme ke radikalisme seperti apa bang itu dalam konteks jerat hukum nomenklatur itu tidak dibenarkan secara ilmu hukum hukum itu mesti kaku rigid pasalnya apa tindakan yang dilakukannya apa jadi ada tiga hal besar ini tolong dipahami ini ilmu ini bukan apa-apa saya sekolah capek profesor harus dimengerti tapi saya sering gondok udah jelas kayak begini masih aja kelakuannya enggak bener ini mana PKH P-nya itu perbuatan K-nya itu kesalahan H-nya itu hukuman PKH ini perbuatannya apa tadi sudah dilihat tahun 2015 cuma hadir di penyaksian adanya bayat itu perbuatan apakah perbuatan itu disitu ada kesalahan si Munarman gitu loh ada enggak kesalahannya Munarman kan enggak ada kaitannya antara perbuatan dengan kesalahan yang ditimbulkan oleh Munarman enggak ada karena yang saya ingat yang saya dengar dari berbagai sumber Munarman pada waktu datang ke Makassar itu dia diundang seminar belum ada kopak kopit belum ada jangan lupa 2015 ini jadi diundang seminar dia datang dia ini terus kemudian disitu secara terpisah orang itu punya hajat untuk begitu kan enggak tahu Munarman jadi logika hukum berikutnya apa analisis yang keempat jangankan jadi tersangka jadi saksi aja enggak bisa dia kenapa dia tidak tahu tidak mengerti tidak merasakan tidak melakukan tidak mendengar adakan adanya yang disebut bayat kenapa sekarang langsung jadi tersangka dan langsung ditewak ditangkap itu ilmu hukumnya dimana itu itu tidak bermaksud saya merendahkan siapapun tapi logika ini enggak boleh dibohongi dia punya hukum tersendiri namanya objektifitas sistematis dan toleran kalau sudah objektif dan sistematis terjaga saya benar kalian toleran ikut saya kan saya yang benar tapi kalau saya dibantah secara objektif juga enggak benar yang saya omong tadi dengan penjelasan yang sangat jelas sistematis saya yang toleran saya ikut situ gitu loh itu namanya teori Egi Sujana Mastal Os Jubadil supaya ngerti kalian ini jangan ini ada PKH juga perbuatan kesalahan baru hukuman ini tidak langsung tiba-tiba hukuman coba perbuatan yang enggak jelas yaitu kesalahan yang enggak jelas kok hukuman yang didapat ditewak ditangkap di penjara di apa garet-garet diseret-seret begitu mau pakai sendal aja jadi ingat cerita G30 SPK itu Cakrabirawa itu Cakrabirawa itu jangan lupa Cakrabirawa waktu datangin rumah Ahmad Yani mau pakai ganti bajunya enggak bisa general ayo cepat langsung ditewak bagaimana ini tanda-tanya serius ini mengapa begini gitu jadi saya tidak provokasi tidak apa tapi objektivitas kalau mau bantah saya objektif juga pakai logika yang cerdas bukan pokoknya pokoknya ya kan nah kemudian yang kelima di dalam konteks analisisnya ini informasi yang polisi terima sepengetahuan saya secara ilmu hukum didapat dari hasil BAP yang ada di TV juga tuh BAP nya siapa nama saya nggak begitu perhatian yang dianggap melakukan bayat dari BAP dia disebut nama Monarman nah ini nggak bisa jadi sandaran hukum tiba-tiba langsung ditangkap walau juga walau pun mau itu terduga begitu panggil panggil bukan langsung ditewa bandingannya sama itu si AJ Samsouddin itu loh wakil ketua DPR namanya disebut di pengadilan nggak apa-apa nggak diapa-apain nggak nggak ada densus nyerbu koruptor itu nggak ada sama-sama extraordinary crime-nya iya extraordinary itu lebih ekstrim bahkan menurut saya koruptor itu lebih jahat dari terorisme karena dia menghantam sistemik mengkorbankan rakyat haknya rakyat nggak didapat sama dia seperti Bansos kan kurang ajar betul masa bagian rakyat dipotong sampai 100 ribu perbungkus misalnya bagaimana orang kayak begitu kali jutaan jadi triliun coba itu sadis nah menteri sosialnya dari mana dari PDIB yang angkat siapa presiden kok nggak diperiksa juga kan nggak mungkin korupsi itu berdiri sendiri korupsi itu kait-mengkait harus ada kewenangan-kewenangannya disitu nah itu nggak diperiksa si Aji Sam Suden nggak diperiksa disebut di pengadilan kok Munarman baru disebut di BAP ini ini ilmu hukum money gitu astagfirullah jadi kesaksian dalam pengertian intelektual ini kesaksian saya intelektual itu mampu membedah bahwa ini bukan peristiwa hukum ini peristiwa politik yang dikemas secara hukum apakah untuk mendegradasi Habib Rizik untuk supaya ter terstigma ini sebenarnya teroris tuh lihat aja sekjennya begitu yang pengacaranya begitu kan dia jadi pengacaranya Habib Rizik juga jawabannya kan strategis itu Pak iya pengacaranya Habib Rizik sekjen sekretaris sekretaris iya itulah itulah lima analisi saya yang bisa menggambarkan betapa terjadi proses yang sangat dramatis dalam pengertian sadis bertentangan dengan acas hukum pidana yang bersifat legalitas tadi dan fakta-fakta hukumnya juga membuat seperti itu tidak bisa mengelak karena semua fakta saya tidak analisis tapi by fakta by data itu segera demikian Pak Selamat iya Bang Egi nanti kan kita menunggu ya proses pengadilan atas Bangun Arman kalau memang benar ada temuan-temuan bukti yang lain selain yang tadi diurau oleh Bang Egi Sujana tetapi saya ingin sebetulnya penandasan dari Abang apakah ini memang persoalannya yang Abang tadi sampaikan persoalan prosedur atau persoalan yang berkaitan dengan materi yang digunakan sebagai satu bagian yang nanti akan di jerat hukumkan begitu Bang ya dua-dua prosedur juga prosedur itu kan pendekatannya kuh kuh kita undang-undang hukum acara kalau substansi materi kahu api jadi analisis saya jalin berkelindan dari dua pendekatan antara kahu api dan kuhabnya tambah satu lagi undang-undang terorismenya ini gak bisa dilangkahi begitu saja gitu maka dalam perspektif itu dalam kontek nanti ke pengadilan jangankan jangankan sebelum ke pengadilan di prosedur aja sudah keliru apa harus ada dua alat bukti yang cukup pertanyaannya ya dua alat buktinya mana mana dua alat bukti yang dimaksud itu apakah dari BAP gak bisa dong BAP BAP kan gampang sekali dianggap gak berlaku bisa ketika di pengadilan saya yang batalkan semua di BAP bisa kenapa enggak yang resmi itu keterangan di pengadilan jadi alat bukti apa yang punya polisi sehingga mampu menggerakkan sampai seperti cakra birawan nangkepnya si Munarman gitu nah ini sangat menyedihkan bangsa kita satu hal lagi yang mendasar secara filosofis kita ini kan negara hukum kalau mau memakai istilah negara hukum mesti dipahami betul berarti harus mengakui menyadari tunduk patuh kepada supremasi hukum nah supremasi hukum itu ada pada pengadilan ya ada pada pengadilan jadi kalau pengadilan sudah memutuskan presiden sekalipun siapapun siapapun tidak boleh menentang putusan pengadilan itu makna kita negara hukum terlaku inkrah begitu ya iya nah dalam konten negara hukum ini telah menentupkan prosedur-posedur tadi ada KUHAP sebagai acaranya ada KUAP sebagai prinsipal materinya ada juga undang-undang pelengkap lainnya undang-undang terorisme untuk yang gak boleh lepas dari KUHAP dan KUAP gak bisa ini prosedur yang kita sepakati sebagai bangsa jadi kewenangan diskresi 14 hari menahan dalam konteks undang-undang terorisme tidak serta-merta berlaku harus disesuaikan dengan KUHAP dengan KUAP begitu ya iya dong kan begini teorinya dia punya hak kewenangan diskresi 14 oke bagus itu gak ada masalah jadi pertanyaannya untuk melaksanakan tahanan 14 hari itu kan harus ada background kenapa orang ini ditahan nah tadi ada lima hal yang sudah saya bahas gak bisa ditahan gitu jadi gak bisa diskresi apaan yang diskresi ini mutlak hukum hukum itu mesti kaku gak boleh penafsiran ya konkret gitu oke yang terakhir bang yang terakhir bang yang terakhir sepanjang perjalanan melakukan advokasi dalam apa kerangka TPUA apa temuan pola-pola yang abang temukan dalam berbagai kasus-kasus hukum yang abang advokasi bang untuk membaca kasus yang ada di penggunarman ini saya pendiri sebelum TPUA saya pendiri TPM tim pembela muslim pendirinya TPM abang ini saya mahenra cuma juru bicara dulu ngelamar ke saya minta waktu itu ingat saya konfirmasi bisa ke Ahmad Mikdan itu tahu dia kenapa saya gak aktif kenapa terus saya resign males gitu karena waktu saya membela Imam Samudera itu masang bom sembarangan sama muklas itu di Bali itu saya disadarkan oleh kejadian itu dikaitkan dengan ajaran Islam ajaran Islam amat sangat sempurna tidak ada mengajarkan terorisme apa bukti konkretnya satu senyum aja ibadah itu Nabi ngajarin itu senyum ibadah nyambut tamu ibadah berbuat kebaikan seperti kita ngajak buka puasa kasih makan orang ibadah kemudian pekerjaan pekerjaan lain nolong orang ibadah masa narobom semarangan boleh kan gak bisa begitu jadi kesadaran sosial saya dalam melihat Islam ini sedang dikriminalisasi jadi ini mengkriminalisasi ajaran Islam dengan kemasan terorisme yang saya amati ini jadinya by design jadi terorisme itu diternak ngeri ini maka perlu anggaran ada kelembagaannya ada yang mengkondisikannya nah coba anda perhatikan setiap ada gerakan teroris begini langsung minta anggaran anggarannya tambah gak tahun-tahun lagi minta 44 triliun minta sekian minta sekian nah pertanyaan seriusnya anggaran minta terus teroris ya kagak habis-habis lu bagaimana cara kerjanya itu yang BNPT itu seperti hasil riset itu seperti hasil riset yang dilakukan Pak Busro Mukoda tentang dugaan by design ya saya gak ikutin Busro kan saya anda nanya pengalaman saya Busro kan gak ngalami bela imam samudera gak tahu dia dia bukan lawyer saya ngalami jadi gak pakai teori-teori prakteknya jelas tapi saya punya pikiran jadi saya bisa merumuskan memformulasi gitu jadi tidak bermaksud menuduh tapi menganalisis apakah kasus Munarman ini by design gitu loh nanya kan boleh masa nanya gak boleh gitu nanya jangan lagi dianggap wah ini terorisme juga on betul negeri kita ini jadi oleh karena demikian kita sementara ya punya kesimpulan untuk menyatakan ini peristiwa politik ini gak ada kaitan dengan hukum diadakan di design menjadi satu framing brengseknya FPI gitu loh dibubarin juga masih gini sekarang dia pakai cara-cara terorisme nah ada kesaksian yang menarik dari pemuda gereja Indonesia saya lupa namanya kalau gak salah ada huta galung belakang itu saya baca di medsos jadi dia menyatakan dengan jelas mengap Munarman itu bukan teroris dia bersaksi Munarman itu bagus baik dalam konteks bersama FPI nya karena setiap ada bencana selalu tampil di depan terutama fenomena tsunami misalnya jauh orang belum ini Habib Rizik juga sampai ratusan ribu masyarakat mayat yang diurusnya jawabannya termasuk pengamat terorisme kalau gak salah kemarin Al-Faider itu siapa itu ya gak tau lah saya gak ngikutin yang gitu-gitu saya pakai loki sendiri aja jadi saya melihat itu dia orang Kristen ketua umum pemuda gereja Indonesia berkesimpulan ini Munarman orang baik dengan track record yang ada kan mementahkan perilaku kepolisian yang tiba-tiba menuduh begitu karena basis hukum itu keilmuannya disamping filsafat historis sosiologis ngabol ini basis ilmu untuk membuat undang-undang itu mesti tercakup tiga hal penting ini filosofis historis sosiologis jadi kalau ada tindakan yang keluar dari tiga kerangkai ini aneh siapa lu gitu kok begitu tambah lagi dua hal tambah lagi dua hal kalau ini teori dunia dua hal ini tambahan saya pendekatan psikologis dan yuridis yang udah ada yuridisnya jadi ada lima dong bang ya lima dua sumbangan dunia saya gak tau selesai yang dua sumbangan ikis hujana dalam analisis berpikir oke bang oke bang nanti kita kembangkan di selanjutnya ya boleh oke bang ditahan dulu oke semoga jelas ya ini udah saya mau nanya sebagai moderator atau host dengan penjelasan yang relatif detail ini anda berkesimpulan apa jadi jangan nanti anda keliru lagi kesimpulan dugaan abang soal bahwa ini kasus hukum yang penuhansa politis tadi adalah kesimpulan yang akhir yang abang sampaikan gitu bahwa tentang dugaan kasus politik diantara realitas kasus hukum ini sangat nampak aromanya kan begitu ini jadi pembicara lain jangan menyimpang-nyimpang dari situ kalau dia mesti belajar filosofis sisiologis apa maunya pendapat pembicara yang lain dalam kerangka koridor pemikiran abang jangan begitu dong bang bukan tidak saya tidak begitu begini kan saya tadi pakai teori objektivitas istimatis nah kalau yang dari saya ini nggak benar ya nggak usah toleran dengan saya tapi kalau objektivitas sistematis saya terjaga dan dibenarkan ya toleran dong ikut dong bagaimana menjadi kesimpulan yang konkret jangan terus kita boleh beda pendapat ya nggak bisa hukum kebeda pendapat iya pak oke saya kira bisa dipahami oleh pembicara yang lain itu ya